dan ketakutan untuk susahnya disana kayaknya lebih takut untuk kalau kita nggak punya penghasilan untuk hidup sih lebih takut nggak punya duit gue kayaknya gitu daripada itu gue jalanin aja deh tetep support lah tapi di awal sempet kepikiran ya Taya aduh gue artis nih masa gue ngantar-ngantar makanan gitu ya kalau biasa kerja di TV, tidur di studio, di ruang makeup, di ruang wardrobe kayaknya hal kayak itu tuh biasa aja jadi maksud aku juga kerja di dunia entertainment yang membuat orang berpikir aku ada pabuk figur tapi kan dibalik itu mereka tidak tahu selama ini juga kita bekerjanya juga luar biasa kan gitu harus kerja keras kan dari dulu sampai sekarang gitu jadi buat aku ini biasa aja dan aku nggak pernah ngerasa dari dulu aku mah bukan artis kebetulan aja yang bekerja di depan layar kaca jadi bekerja kayak begini kan juga memang harus usaha, harus kerja keras, harus capek, harus begadang harus nggak tidur dan lain-lain kan jadi maksud aku kayaknya biasa aja begitu melanjutkan hidup dengan cara seperti itu disana ya aku jalanin aja gitu tapi dukanya apa sih menjadi seorang pengantar makanan? paling kelelahan, nyetir kayak 8 jam sampai 10 jam sehari kayak dari sini ke Jogja nggak sih nyetir itu atau aku lakukan turun naik itu sampai lututku mau copot rasanya terus ya itu aku bilang kakiku beku karena snow kan apa salju gitu dan harus pakai sepatu khusus ternyata kalau nggak kakinya bisa lumpuh kayak gitu-gitu kalau lagi panas-panas banget terus juga ya itu dikejar anjing lah karena disana kan anjing tuh luasa banget dimanapun kita tuh disambut wah diserang gitu, bukan diserang sih ya mungkin mereka ini aja kali menyambut aja kali yang gitu-gitu terus dengan hijab lu ini ya tidak mudah juga disana ada ketakutan-ketakutan setelah kasus kemarin juga gitu ya orang melihat mungkin kayak ada yang ngejazz, ada yang nunjuk, ada yang antipati gitu ya ketakutan-ketakutan seperti itu ada cuman yaudah aku yaudah itu menakut terus kalau di tempat tinggal aku tuh mereka itu kan kayak gitu kayak nggak ada lampu, gelap kayak di film-film horror yang tiba-tiba kita masuk terus diculik yang kayak gitu-gitu tuh itu aku alami banget karena aku kerja sampai jam 11 sampai jam 12 malem kan nggak ada lampu sama sekali masuk hutan ketakutan cuman aku berdoa aja cuman udah mati begini ini kalau ada setan disini kayaknya lebih sereman setan Indonesia deh setan luar negeri mah nggak seserang kita punya pentilanak dan lain-lain gitu itu pasti kebanyakan tentang horror ya gue jadi gue nggak takut-takut banget dan ketakutan untuk susahnya disana kayaknya lebih takut untuk kalau kita nggak punya penghasilan untuk hidup sih lebih takut nggak punya duit gue kayaknya gitu daripada gitu gue jalanin aja deh tapi yang kita tahu pekerjaan pengantar makanan ya udah jalan mengantarkan makanan tapi ada nggak hal yang mungkin Mbak Terry baru tahu oh ternyata pengantar makanan kayak gini ya berat ya gitu aku tahu ngerasain dan sekarang aku makanya respect banget sama pengantar-pengantar makanan yang aku suka pesen aku kadang menjalani gitu kayak di restoran duduk di depan gitu orang lalu lalang terus ngeliatin orang makan terus aku ngetem di parkiran sampai ketiduran di parkiran itu aku jalanin loh terus aku nangis gitu terus udah makanan sehari-hari deh gitu terus yang kayak aduh emang harus gini banget ya gitu terus ada juga kayak kesadaran-kesadaran kayak yang kalau disini diboykot kan segala macem kalau disana kan aku kalau itu ngambil makanannya aku nggak berkerjaan karena segala sesuatu yang disini diboykot kan disana semua ya emang itu yang kita ambil tempat makannya kayak gitu lah ngerti kan ya banyak banget sih air mata lah pokoknya pun dengan air mata gitu gitu dan emm perjuangan juga tapi kan ya itu konsekuensi dalam kehidupan dan pernikahan aja dan keputusan aku udah hidup disana ada nggak rasa rasa-rasa kangen kayak kayaknya anaknya jadi ibu rumah tangga nih gitu di rumah emm kan ada yang bilang kayak respon-respon orang-orang gitu ya emm wah gitu pasti gajinya wow kaki yang tua ya pada penghasilannya kalau di ukuran sini kayaknya gede banget tapi pajaknya juga gede banget disana sampai hampir 50% kan dari pendapatan kita nah itu kayak aku mau buka ngerasa bahwa mungkin orang-orang di sekitarku UMR tuh masih bisa hidup disini gitu masih bisa kita masih bisa sempat jalan-jalan masih bisa belanja-belanja kesini misalnya belanja makanan terus tenang lah gitu dengan UMR kita ya tapi kalau disana itu mungkin penghasilan aku tuh kayak sebulan ya maksudnya kalau usaha banget tuh di atas 50 kan kalau di Indonesia kan dipiakan itu gak cukup sayang gitu potong ibaratnya 40% potong lagi bensin potong lagi bayar ini itu segala macem dan tau sendiri kan Amerika kapitalnya semua harus ada bayaran harus ada pakai uang gitu jadi bener kalau disana tuh gak cukup kalau cuman hidup sendiri apa hidup dengan single income aja gitu jadi aku kayak ngerasa tuh susah-susah hidup di Indonesia kita masih bisa kayak makan 15-20 ribu kita masih bisa minta tolong tetangga kita masih bisa waktunya masih bisa hidup lah dengan dengan ibaratnya nanem aja tumbuh kayak lagu kan lagu kita kan gitu ya apa yang kita tumbuh bisa tumbuh kita bisa makan gitu jadi aku banyak banget hal-hal yang tidak hanya karena aku ngerasa bukan karena aku disini orang bekerja di entertainment atau di figure gitu aku rasa orang biasa pun akan merasakan kok bahwa emang ternyata hidup tuh di Indonesia ada banyak hal lebih baik kok berarti 50 itu gross ya itu kan aku kira-kira aja ya gross gross ya enggak lebih malah 60 kan aku sehari tuh target aku 100 dollar 100 dollar tuh berapa tuh 1,6 100 dollar minimum 200 lah bisa standartnya jadi sehari bisa 2-3 juta kekalikan aja kalau misalnya kerja berapa lama pokoknya sejamnya 20 dollar lah biasanya targetnya gitu itu bisa lebih dari itu tapi enggak kepegang dan orang-orang disana malah lebih tinggi daripada itu tapi emang gak punya apa-apa jatohnya ini maksudnya aku yang aku lihat ya dari sekitar aku disana dan kerjanya keras banget gitu percaya deh WMR kita membuat kita lebih hidup lebih tenang dan lebih layak kok disini enggak lagi ini enggak sih Kak Teri kepikir mau jadi WA sana enggak sih enggak aku dari awal selalu mempertahankan untuk tetap jadi warga negara Indonesia makanya aku enggak punya surat untuk bekerja jadi tetap Indonesia aja makanya aku harus bolak-balik setiap kurang dari 6 bulan harus pulang ke Indonesia dulu karena kan langstingnya disana cuma 6 bulan gitu sudah sayang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih